Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Pada video kali ini, saya akan bikin bolu mocha coklat Nah, dengan berbahan modal ekonomis Dan hasilnya itu maksimal banget Dan ini pastinya cocok dijadikan ide jualan Atau untuk isian snack box ya teman-teman Nah, sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu, jangan lupa diperhatikan Jangan lupa di subscribe, like, komen, share atau bagikan Kemudian sosial yang teman-teman punya Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa juga di follow instagram dan facebook kami Dapur Sedarhanatika Oke teman-teman, langsung aja kita lihat cara pembuatannya Langkah awal kita siapkan bahan kering Disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang Sebanyak 250 gram Atau sebanyak 25 sendok makan ya Nah, ini kita ayak Lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder Disini saya pakai yang double adding Kalau teman-teman menggunakan baking powder biasa Satu sendok teh ya Dan tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita aduk Dan kita ayak Nah, setelah itu kita campur rata dan sisihkan Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Siapkan 2 butir telur di dalam wadah Dan tambahkan 210 gram atau 14 sendok makan gula pasir Dan tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier Disini saya pakai SP, boleh TBM atau ovalet ya 1,4 sendok teh vanili bubuk Nah, ini kita mixer dengan kecepatan sedang aja Selama 1 menit ya teman-teman Sampai semua bahan tercampur rata dan agak mengembang Nah, sekitar 1 menitan Ini kita matikan mixernya Lalu kita tambahkan santan sebanyak 250 ml Disini saya menggunakan santan instan 65 ml ditambah air Jadi totalnya 250 ml Jadi kita tuang sedikit-sedikit dulu Sambil kita mixer dengan kecepatan rendah ya Sampai semua bahan tercampur seperti ini Lalu kita masukin lagi sisa santannya Sambil terus di mixer Nah, kalau udah tercampur rata Kita naikkan speednya ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang lebih kurang 10 menit ya Maaf ya teman-teman Suaranya disini agak bising Soalnya di luar lagi hujan deras ya teman-teman Nah, ini sekitar 10 menitan Kita matikan mixernya Nah, teksturnya kental seperti ini ya Setelah itu lanjut kita masukin bahan kering Kita masukin bertahap Disini saya masukin 3 kali ya Nah, kita aduk rata dulu Dan kita hidupin mixernya Kita mixer dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja ya teman-teman Nah, sebentar aja Nah, setelah itu kita masukin lagi tepungnya Lanjut-lanjut kita mixer lagi Nah, terakhir tuang semua bahan keringnya Dan lanjut kita mixer Nah, nggak usah lama Kita matikan mixernya Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula Kita rapikan Kita gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Jadi ini kita aduknya pelan aja ya Karena videonya saya percepat Jadi kelihatan gencang seperti ini ya Kalau dirasa udah tercampur rata Sekarang tinggal kita bagi 2 adonannya ya Sama rata Nah, di masing-masing adonan Akan saya tambahkan pasta mocha 1 sendok teh Dan pasta coklat 1 sendok teh Jadi sesuaikan selera Lalu lanjut kita campur rata Jadi pelan-pelan aja ngaduknya Karena ini videonya saya percepat ya Jadi kelihatan kencang ngaduknya Nah, di bagian yang menggunakan pasta mocha Saya tambahkan 40 gram mesi coklat Lalu kita campur rata Biar gampang saat menuang ke dalam cetakan Kita masukin ke dalam plastik segitiga Seperti ini ya Nah, ini cetakannya udah saya siapkan Udah saya oles juga dengan sedikit minyak Biar nggak lengket Lalu kita tuang adonan yang mocha dulu Di bagian bawah Kita tuang separoh dari cupnya Nah, seperti ini Dan di atasnya Kita tuang adonan yang coklat Jadi kita masukin 3 per 4 bagian aja ya Nggak usah penuh Soalnya nanti akan mengembang Lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman Dimasukin ke dalam cetakan Nah, di tahap ini Teman-teman bisa memanaskan kukusan Kita tunggu sampai mendidih Nah, ini udah jadi separohnya Sekarang akan kita kukus Nah, karena ini saya dempet seperti ini ya teman-teman Jadi hasilnya nanti akan lengket Di bagian kue bagian bawah Jadi sebaiknya nggak usah didempet seperti itu Nah, ini kita kukus Menggunakan api sedang cenderung kecil Selama 15 menit Nah, setelah 15 menit Ini kita keluarkan Nah, seperti yang saya bilang tadi Ini dia hasilnya Jadi kue di bagian bawah Akan rusak seperti ini ya teman-teman Nah, sebaiknya nggak usah didempet aja Nah, biar gampang saat mengeluarkan Saya gunakan ujung sendok ya Nah, seperti ini hasilnya cantik banget Empuk dan lembut Oke, kita lanjut Keluarkan semuanya dari cetakan Nah, ini dia Beluk kukus mocha coklat kita udah jadi Hasilnya banyak banget Satu resep ini Saya dapatnya itu 65 piece ya Jadi cuma menggunakan 2 telur Hasilnya banyak banget ya teman-teman Dan ini cocok dijadikan ide jualan Nah, kita review hasilnya Ini beneran lembut banget ya teman-teman Teksturnya juga halus Seperti ini Empuk Nah, bagian bawahnya juga cantik Jadi ini cocok banget dijadikan ide jualan Atau isian snack box Nah, begini bagian dalamnya Akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Manisnya pas Perpaduan antara mocha dan coklat Ini mantep banget Jadi silahkan cobain di rumah ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax